Pemirsa sebanyak 212 orang pemancing mania ikut serta dalam lomba mancing yang dihadiahkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah dengan uang pendaftaran senilai 1.500.000 rupiah. Acara ini digelar di Desa Sukamaju, Kecamatan Mestong dalam rangka Hut Bayangkara ke-76 tahun. Dalam rangka memeriakan Hut Bayangkara ke-76, Polores Morujambi menggelar lomba mancing mania. Ada sebanyak 212 orang peserta yang ikut dalam perlombaan ini, yang diantaranya yakni Ketua DPRD Morujambi Yuli Setiabakti dan PLT Kepala Dinas Pendidikan serta beberapa OPD lainnya. Selain lomba mancing, juga dalam rangkaian acara juga dikelar vaksinasi ketiga atau booster. Disampaikan oleh Kapolores Morujambi AKBP Yuyam Priyad Maja, lomba mancing ini dikelar dalam rangka perayaan Hut Bayangkara ke-76. Selain itu juga sebagai silaturahmi antara sesama mancing mania. Karena yang ikut serta dalam perlombaan ini merupakan peserta dari berbagai tempat dan daerah. Selain itu, Kapolores juga menyebutkan mancing merupakan salah satu kegiatan yang berguna untuk melatih ketenangan, mengasah otak, serta melatih kesabaran seseorang. Dalam rangkaian Hut Bayangkara juga kami kerjasama dengan kolam telaga manggis, kita melaksanakan mancing bersama untuk mendekatkan kita dengan masyarakat, juga memperlombakan juga, kemudian termasuk juga pelaksanaan vaksin juga di sini. Tujuan kita adalah memang meningkatkan ekonomi nasional, salah satunya dengan mancing ini. Karena mancing ini mengundang pedagang dan lain-lain juga ada di sini. Dan kita laksanakan vaksin juga. Ya, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini selain meningkatkan ekonomi masyarakat, juga bisa meningkatkan juga hobi mancing, sehingga mendekatkan juga dengan masyarakat. Terima kasih telah menonton!